Intro Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Widi Santasawi Janarko dari Program Teknik Industri Angkatan 2018 dan pada periode 2021-2022 boleh dipercaya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM berupakan lembaga kemahasiswaan eksekutif tingkat universitas yang berfungsi untuk memfasilitasi hak mahasiswa dalam bidang bakat minat, peningkatan dan pengembangan soft skills serta kepemimpinan, dan mengaksa kepekaan sosial maupun nasionalisme mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Pada periode 2021-2022, BEM mempunyai visi yaitu mengembangkan keluarga besar mahasiswa UK Petra yang siap untuk berdampak bagi UK Petra dan juga Indonesia melalui sinergi kolaborasi dalam aksi yang berakar pada nilai-nilai Kristiani. Sedangkan misi BEM dapat dilangkumkan dalam kata SIAP, di mana S. memiliki kepanjangan serve others bahwa kami, BEM, siap melayani mahasiswa beradaskan nilai-nilai Kristiani. I. initiating competency readiness BEM mempersiapkan mahasiswa berdasarkan kompetensi yang diperlukan sebagai bagian dari masyarakat. A. act to impact through collaboration BEM siap melakukan sinergi kolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan aksi yang berdampak bagi UK Petra dan juga Indonesia. Dan P. pay respect to others mengambarkan bahwa kami ingin mewujudkan dan siap mewujudkan lingkungan internal yang saling menghargai dan juga transformatif. Pada periode ini, BEM memiliki dua departemen administrasi serta empat bidang, di mana dua departemen administrasi meliputi GFAB dan GSAB yang memiliki kepanjangan General Finance Administration Board dan juga General Secretary Administration Board. Sedangkan bidang satu BEM berfungsi untuk memfasilitasi dan mengembangkan bagat minat yang ada di UK Petra. Tiga departemen ini yang berada di bawah bidang satu, yaitu Departemen Sport, Art & Culture, dan juga Insight & Disney. Pada bidang dua BEM berfungsi untuk memfasilitasi serta meningkatkan soft skill serta kepemimpinan yang ada pada mahasiswa UK Petra. Terdapat tiga departemen di bawah bidang dua, yaitu HRD atau Human Resource Development, Departemen Fellowship & Development atau FND, juga Departemen ESD ataupun Entrepreneurship & Sponsorship Development Department. Untuk bidang tiga BEM sendiri bertanggung jawab untuk membangun relasi dengan pihak eksternal, baik dalam hal sosial maupun rasa nasionalisme. Di bawah bidang tiga, terdapat tiga departemen, yaitu Departemen yang pertama, Komunikis Amplis Deplomber atau JST, Departemen Patriotism dan juga Social Care, dan Departemen yang terakhir merupakan Departemen Public Relationship dan juga Ownership. Bidang terakhir, yaitu bidang empat, berfungsi dan bertanggung jawab untuk mendukung atau mensupport segala kelancaran daripada ekspertif mahasiswa. Di bawah bidang empat, terdapat tiga departemen, yaitu Departemen pertama, Media Support, yang terdiri dari Grafik dan Sistem Support, kedua, Research Development Support, dan yang terakhir adalah Konten Support. Demikian sekilas perkenalan mengenai badan ekspertif mahasiswa atau BEM UKA Petra. Jangan lupa kepoin kami di Instagram kami, BEM Petra, dan juga Instagram kami yang lainnya, yaitu live at BEM Petra. Kunjungi juga website kami di BEM.petra.aj.id. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gabriel Cipanata dari Strategic Communication Angkatan 2019. Kali ini, aku dipercaya menjadi Ketua MPM periode 2021-2022. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. MPM merupakan lembaga legislatif tingkat universitas. Visi MPM adalah Collaborate to Grow and Make Change, sedangkan misinya adalah Collaborate yang artinya membangun, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal. Grow, bertumbuh dalam segala aspek secara iman kristiani dan pertubuhan rohani. Make Change, membawa perubahan yang besar bagi UKA Petra dan lingkungan sekitar dengan melaksanakan tugas MPM secara maksimal. Dalam memenuhi tugasnya, MPM sendiri terbagi ke tiga komisi. Komisi pertama adalah Komisi Aspirasi, Advokasi, dan External Public Relations. Di komisi ini, MPM akan menerima dan mengaji aspirasi dari mahasiswa maupun universitas. Gak cuma itu, kita juga mengadvokasikan aspirasi ke pihak-pihak terkait. Meanwhile, di bagian External PR, komisi ini juga menjalin hubungan dengan pihak di luar UKA Petra. Lalu, ada juga komisi dua sebagai pengawasan BEM. MPM akan berkoordinasi dengan BEM mengenai hal-hal ataupun kegiatan yang berkaitan dengan BEM. Nah, MPM juga punya komisi tiga nih. Di komisi ini, MPM akan merancang, mendalami, dan melakukan perubahan pada tata aturan dan kebijakan LKKBM. Komisi ini juga akan mengevaluasi berjalannya LKKBM secara keseluruhan, baik dari segi SDM, struktur, dan kinerja LK. Karena perannya sebagai lembaga legislatif, MPM tentu tidak memiliki program seperti lembaga eksekutif. Tapi, kita juga punya salah satu program untuk mengenalkan teman-teman lebih dalam terkait MPM, namanya Temu MPM. Nah, itu tadi sekilas tentang MPM. Bisa cek Instagram MPM juga ya kalau mau tahu lebih lanjut. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman mabah, kenalin. Aku Olivia, aku dari Creative Tourism Angkatan 2018. Dan tahun ini aku dipercaya sebagai Ketua Tim Petra Sinergi periode 2021-2022. Selamat berproses, buat teman-teman mabah semua, semangat dan get bless you. Lalu, apa itu TPS? TPS adalah sinergi dari LK-LK yang ada di Petra, Lalu juga ada PELMA atau Pelayanan Mahasiswa dan DMU atau Departemen Mata Kuliah Umum yang ada untuk menyambut dan ngembarengin teman-teman mabah di sini. Lalu, tugas dari TPS sendiri adalah menjadi keluarga pertama mahasiswa baru, di mana kita bakal temenin kalian untuk berproses selama berkuliah di UKP. Dan juga menjadi keluarga ASTOR atau Asisten PUTOR supaya bisa bertumbuh bareng. Jadi, nggak ada yang ngerasa menghadupin kuliah ini sendirian, tapi justru bisa saling support satu dengan yang lainnya. Misi yang dibawa oleh TPS adalah mengajak mahasiswa baru untuk mulai memikirkan tentang kehidupan yang berhasil dan bermakna. Dan misi TPS adalah, yang pertama, menyelenggarakan pembinaan mahasiswa baru, yang kedua, menyelenggarakan pembinaan ASTOR, yang ketiga, mengelola keluarga Tim Petra Sinergi supaya semuanya solid dan bisa berjalan dengan lancar. Untuk program yang dijalankan oleh TPS, ada L.E. Grace, yaitu tempat keluarga pertama kalian nanti di Universitas Kristen Petra, yang berupa kelompok-kelompok kecil. Selain itu juga ada event-event besar. Nah, kesempatan ini bisa kalian pakai untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari lintas jurusan. Lalu juga ada pembinaan-pembinaan ASTOR seperti KTB, kelompok temu bersama, persekutuan, tim digital, dan lain-lain. Di tim Petra Sinergi sendiri ada empat tim besar. Yang pertama ada tim event, yaitu tim yang menyelenggarakan seluruh event TPS. Ini cocok buat yang hobi dan senang dengan event organizer. Terus yang kedua ada tim community maintain, yang selalu care ke ASTOR. Ini cocok buat yang pekah dan yang suka berrelasi dengan orang lain. Terus yang ketiga ada tim kreatif dan branding, yang tidak pernah kehabisan ide. Lalu yang keempat ada tim ofis yang merapikan dan membuat semua administrasi terpatak. Secara luas, tim Petra Sinergi bertanggung jawab menyelenggarakan semua kegiatannya dengan baik dan memastikan teman-teman mahasiswa baru mempunyai komunitas yang baik untuk growing selama berada di UKP. Jadi itu aja informasi seputar tim Petra Sinergi. Terima kasih dan selamat berproses semuanya. God bless you! Halo dan selamat datang mahasiswa baru 2021. Perkenalkan, aku Jessica Christie dari program studi desain interior angkatan 2019. Aku bersyukur tahun ini boleh dipercaya sebagai pimpinan umum pers mahasiswa periode 2021-2022 atau biasa dikenal dengan sebutan persma. Nah, pada kesempatan ini, aku mau menjelaskan sedikit mengenai persma UKP. Visi kami adalah menjadi aktif, inovatif, dan berdampak. Sedangkan misi kami adalah menjadi lembaga persen netral, bertumbuh dengan adaptif dan progresif, mendasari kinerja dengan asas pengajaran, pelayanan, dan juga kekuangkaan, menyampaikan informasi dan berita berkualitas, serta membangun spirit inovasi dan berkembangan. Persma bertugas menjalankan fungsi jurnalistik di UKP Petra dan masyarakat. Kami mencari, menulis, menerbitkan berita, baik dalam bentuk media cetak, yaitu majalah Universitas Gental, maupun media online, yaitu Gental Dari. Cakupannya pun dari dalam dan luar Universitas Kristen Petra. Lalu, apa sih tanggung jawab dari Persma? Jadi, tanggung jawab di Persma dibagi dalam beberapa divisi, di mana teman-teman nantinya dapat memilih divisi yang diminati ketika mendatrak. Yang pertama, ada divisi reporter cetak. Reporter cetak bertugas untuk mengisi konten rubrikasi majalah Gental. Yang kedua, ada fotografer cetak yang akan mengisi rubrikasi foto, disebut rekaman lensa, pada majalah Gental, serta berpartisipasi dalam pameran foto yang disebut Photo Story. Yang ketiga, ada divisi layout and illustrator, yang akan mengatur kata letak konten majalah, membuat ilustrasi pada majalah, dan beberapa konten pada Instagram Gental. Yang keempat, ada divisi sponsor, yang bertanggung jawab mencari sponsor guna mendukung terbitnya majalah Gental. Yang kelima, ada R&D atau Research and Development, yang bertanggung jawab atas survei majalah Universitas Gental, serta mengatur acara internal Persma, misalnya fellowship. Kemudian, ada divisi yang keenam, yaitu reporter daring. Reporter daring bertugas meliput acara Universitas, mengisi konten daring Gental berupa opini 25 jam berkomentar, dan juga membuat skrip komik mangisu. Yang ketujuh, ada fotografer daring, yang bertugas mendokumentasikan kegiatan Universitas yang diliput oleh reporter daring, serta berpartisipasi pada pameran foto-foto story. Yang kedelapan, ada kreatif konten, membuat konten interaktif, merchandise gental, tablet berita, ilustrasi komik mangisu, dan membuat ilustrasi pada website gental. Nah, terakhir, ada divisi IT. Divisi IT bertanggung jawab mengembangkan website dan aplikasi gental berbasis Android serta iOS, serta memegang official account main Persma. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang dipegang oleh Persma. Yang pertama, ada penerbitan dan pendistribusian 5 edisi majalah Universitas Gental dalam satu periode. Yang kedua, ada peliputan acara internal maupun eksternal KPK. Ketiga, konten 25 jam berkomentar, yang merupakan wadah mahasiswa untuk Robini pada Instagram maupun website gental. Yang keempat, ada pembuatan ilustrasi maupun konten interaktif pada Instagram gental. Kelima, ada pelatihan jurnalistik, yang akan dilaksanakan pada awal keurusan untuk membekali fungsionaris dengan berbagai skill. Keenam, kita memiliki program kerja podcast dan YouTube yang membahas pengembangan diri dan topik-topik seputar kehidupan mahasiswa. Yang ketujuh, Fotostory, yang merupakan pameran foto human interest hasil karya fotografer Persma. Kedelapan, kita juga memiliki artisan, yang merupakan panjang perlombaan dalam bidang jurnalistik. Yang kesembilan, Hood Genta. Hood Genta ini merupakan acara perayaan hari jadi genta. Dan yang terakhir adalah kita melaksanakan 3 rapat plenum internal Persma, rapat awal, rapat penah, dan rapat akhir. Nah, itu dia informasi seputar lembaga kemahasiswaan Persma Siswa Genta. Teman-teman juga bisa cek Instagram kami di genta underscore Petra maupun website kami di genta.petra.ac.id. Terima kasih dan selamat berproses semuanya. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Julius Urbianto. Aku dari jurusan Teknik Industri tahun 2018. Dan tahun ini, aku dipercaya sebagai Ketua Umum, PELMA, atau Pelayanan Mahasiswa, periode 2021-2022. Selamat berproses teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Nah, mungkin teman-teman sudah bertanya-tanya nih, Apa itu PELMA? PELMA adalah singkatan dari pelayanan mahasiswa, di mana PELMA bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinir semua kegiatan kerohanian di lingkungan Muka Petra. Nah, misi PELMA adalah menghadirkan pemimpin-pemimpin keluarga, gereja, bangsa yang mengaktualisasikan integritas Kristiani dan menjadi saksi Kristus di seluruh aspek kehidupan. Sementara misi PELMA adalah menjadikan insan Kristus yang dewasa dan berdedikasi dalam iman, ilmu, dan pengabdian. Nah, PELMA bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan seperti apa sih? Nah, kegiatan-kegiatan PELMA ada kebaktian universitas, ada kem mahasiswa, veritas seminar, veritas Q&A, dan masih ada banyak kegiatan dan program-program lain. Nah, demikian informasi seputar pelayanan mahasiswa. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat berproses teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.